Empat anak ditemukan meninggal dunia dalam kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penemuan jenazah empat anak tersebut berawal dari kecurigaan para tetangga karena bau tidak sedap dari dalam rumah. Setelah dibuka paksa, ditemukan empat anak yang telah meninggal dunia di dalam kamar. Mereka adalah kakak beradik yang berumur antara 6 sampai 1 tahun. Ketika jenazah anak-anak ditemukan, ibu mereka dirawat di rumah sakit sejak hari Minggu akibat kekerasan dari suaminya. Sementara suaminya ini juga dirawat karena meminum racun. Sejumlah tetangga mengaku mendengar cek cok hebat pada akhir pekan kemarin sebelum kejadian naas tersebut. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi empat bocah yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan. Olah TKP melibatkan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, Pidokkes, Polda, Metro Jaya, dan Pus Lapfor, Mabes Polri, tadi malam. Penemuan empat mayat bocah yang diduga dibunuh oleh ayahnya berinisial P ini berawal pada saat warga di sekitar kontrakan mencium aroma tak sedap dari dalam kontrakan dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Petugas yang tiba di lokasi dan bertemu dengan RTS tempat dan adik dari istri terduga pelaku. Polisi juga menemukan terduga pelaku dalam keadaan terbaring dengan memegang sebilah pisau dengan luka sayat di kedua lengan dan menemukan para korban di dalam kamar. Sedangkan sang istri dirawat di rumah sakit karena mendapatkan tindak kekerasan dari pelaku. Ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar. Ditemukan ada empat mayat, anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Yang ditemukan berjejer di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat ini, status quo TKP masih kami tutup. Selanjutnya masih akan dilakukan olah TKP. Beberapa saksi sudah kami lakukan interogasi, termasuk pemilik rumah, saudara P. Pasca penemuan empat jenazah korban yang diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri, keempat korban dibawa ke rumah sakit Polri, Jakarta Timur. Satu persatu jenazah keempat anak yang merupakan kakak beradik ini dibawa dari dalam rumah menuju mobil ambulans. Selain melakukan olah TKP, petugas Inavis Polres Metro Jakarta Selatan juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Saat ini proses olah TKP sudah selesai dilakukan dan aparat tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Terima kasih.